Semua dosa di mata Tuhan sama. Dapatkah aku berubah? Karena dosa, kita akan masuk ke dalam peti mati. Tapi gambaran Allah yang sudah berdosa itu, kemana dia pergi? Kemana dia akan pergi? Dia akan pergi ke api, neraka, dan dibakar selama-lamanya. Dosa apapun itu, dosa yang besar, dosa yang kecil, itu kekejian di mata Tuhan. Nah sekarang, apakah ada solusi? Kalau tidak ada solusi, cantakkanlah kita-kita itu. Kalau tidak ada solusi, turunkan salib dari gereja itu. Disitulah kunci solusi hidup bebas. Yaitu dengan Kristus, Tuhan, dan Juru penyelamat jiwa kita. Problema terakhir adalah api, neraka. Masuk peti mati, dibakar selama-lamanya. Itu problema yang terakhir itu sudah dituntaskan oleh Yesus. Apalagi dosa, LG. Oleh karena itu, Yesus berkata, pergi kalian, beritakan Injil. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala macam persoalan hidupnya. Termasuk LG. Rumah 5 ayat 8 berkata, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih LGBT. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan ini adalah Injil itu. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa yang mengganyang hidup kita terancam setiap saat. Dosa yang membuat kita mencintai sesama jenis. Dosa yang membuat kita mau mencuri. Dosa yang membuat kita mau tusuk badan kita dengan narkoba. Dosa-dosa lainnya ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Dua ribu tahun yang lalu. Belum lahir kita. Saya pun belum lahir. Dua ribu tahun yang lalu. Yesus ini datang ke dunia. Dia datang ke dunia sebagai Allah 100%. Manusia 100%. Dan dia mati di kayu salib untuk membayar semua dosa kita. Termasuk dosa LGBT. Firman Tuhan berkata di rumah 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali cukup Yesus mati. Allah dia 100%. Manusia dia 100%. Satu kali cukup dia mati untuk dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada tawar-menawar ketika Yesus menyelesaikan kerja keselamatan untuk kita. Dan Yesus berkata apa? Lunas sudah selesai. Lunas dosa LGBT. Lunas dosa mencintai sesama jenis. Lunas dosa narkoba. Lunas dosa perjinahan. Lunas dosa percabulan. Semua macam dosa yang membawa kau ciptaanku yang kucintai. Kedalam api neraka. Lunas. Karena begitu besar. Kasihnya kepada kita. Ada gambaran Allah dalam kita. Yang perlu diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Dia kirimkan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati bagi semua dosa kita satu kali. Untuk selama-lamanya. Wow. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Mau dosa apa? Dosa apa saja? Tuhan memberikan pengampunan. Perhatikan. Inilah setan-setan yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita percaya apa yang terjadi. Mujijat Allah terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak ada mujijat ketika kita percaya kepada Injil Kristus ini. Dia bukan Injil. Tidak hebat Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata benar. Aku datang ke dunia. Setiap orang yang percaya kepada korbanku dikayu salib. Aku akan menciptakan dia baru. Kita diciptakan baru sesuai dengan firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Badan kita masih tetap sama. Tapi roh kita. Hati kita. Jiwa kita ini. Gambaran Allah ini. Diciptakannya baru. Bukan hanya itu. Kita ketika kita percaya dimeteraikan oleh roh kudus. Saya bacakan Ephesus 1 ayat 13. Dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar berita kebenaran. Firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatan. Bahwa Yesus mati dikayu salib untuk semua upah dosamu. Yaitu api neraka. Ketika kau percaya katanya. Dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya. Menterai roh kudus. Ini adalah Allah sendiri. Kita dimeteraikan oleh roh kudus. Dan firman Tuhan yang satu lagi. Untuk pegangan kita sehari-hari. Adalah apa? Galatia 2 ayat 20. Yesus hidup di dalam hatiku. Inilah berita Injil itu. Inilah barita nauli. Kata orang Batak. Inilah good news. Kata orang Inggris. Ini berita baik. Yesus datang menyelamatkanmu dari LGBT. Menyelamatkanmu dari kesukaan sesama jenis. Menyelamatkanmu dari dosa perjinahan. Menyelamatkanmu dari dosa narkoba. Menyelamatkanmu dari dosa mencuri uang. Seribu rupiah. Wow. Firman Tuhan berkata. Bahwa kita dibenarkan. Allah melihat kita sebagai ciptaan baru yang dibenarkan. Ini harus kita catat baik-baik. Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Allah yang menyelesaikan dosa kita. Kita tidak mampus. Kita tidak bisa. Karena itu yang bisa. Hanya Yesus. Tuhan. Juru selamat. Dan ketika kita percaya kepada Yesus. Kita dirubah menjadi baru. Dan Allah sekarang melihatmu sebagai ciptaan baru. Yang dibenarkan oleh Tuhan. Salahnya kita. Tetapi karena kita sudah percaya akan Injil Kristus. Pengorbanannya di kayu salib untuk dosa kita. Maka Allah menciptakan kita baru. Dan Allah melihat kita sebagai yang dibenarkan. Kau memang salah. Kau memang punya dosa. Dosamu memang susah kau lepaskan. Tapi aku yang melepaskan. Aku mati di kayu salib untukmu. Kau percaya kepadaku. Aku melihat kau. Kubenarkan kau. Dan ku jadikan kau baru. Inilah mujijat yang semua kita orang percaya. Harus garis bawahi. Ini fundasi iman orang Kristen. Dan setelah itu apa katanya? Kita yang percaya diangkatnya menjadi anak-anaknya. Wow. Jadi ketika kita percaya disitulah kita menjadi anak Tuhan. Jangan tahu Yesus. Tapi tidak percaya Yesus. Tahu Yesus itu adalah agama. Ilmu ketuhanan. Tapi percaya Yesus adalah iman yang melepaskanku. Dari ikatan dosa. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kemudian ada roh kudus di dalam hati kita. Untuk menolong hidup kita setiap hari. Dan akhirnya kita memiliki perasaan Kristus. Akhirnya kita memiliki pikiran Kristus. Akhirnya kita bertumbuh menjadi anak Tuhan. Sekalipun kita sudah percaya Yesus. Kita masih hidup dalam tubuh. Sekalagi tubuh di kandung badan. Kita akan tetap berdosa. Tetapi perhatikan Allah melihatmu sebagai ciptaan baru. Yang dibenarkannya. Kau anakku. Karena itu Tuhan akan merubah kita. Day by day. Setiap hari. He's changing me. To be like Jesus. Kita bertumbuh. Pertumbuhan iman kita adalah dengar-dengaran akan. Firman Tuhan. Tapi ingat. Kita perlu proses. Kau percaya pengorbanan Yesus? Di kayu salib. Lahir. Baru di dalam Kristus. Sekarang kau tidak pernah seorang diri lagi. Ada Yesus di hatimu. Dia akan menjadi sahabat sejati. Bagi jiwamu. 24 jam. Sehari. Wow. Inilah janji yang diberikan. Kepada setiap orang. Yang percaya. Jangan lupa ini. Ingat. Kalau kita tidak pernah seorang diri lagi. Dan ayat ini sebagai ayat penutup untuk kita. Dalatia 2 ayat 20B. Yang A tadi adalah. Kristus hidup di dalammu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Oh. Aku mencintai sesama jenis. Ini dagingku sekarang begitu. Tapi aku sudah percaya kau Yesus. Kau ada di hatiku sekarang. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat Bapak Ibu Saudara Saudari pemuda sekalian. Kalau kau sudah percaya. Kepada kuasa Injil Kristus di kayu salim. Dia berkorban nyawa untuk dosamu. Kau dimeteraikan oleh roh kudus. Kristus hidup di dalammu. Dan kau bisa berkomunikasi dengan Yesus. Ketika ada momen aku mencintai sesuatu yang salah. Bilang sama Yesus. Yesus di hatimu. Dia partner-mu sekarang. Dia Tuhan juru penyelamatmu. Dia sahabatmu. Katakan Yesus. Aku ini perempuan Yesus. Kok aku suka sama butet itu Tuhan. Tolong Bapak aku sudah bangkrut kekuatanku Tuhan. Kau adalah partnerku. Engkau sudah tegus aku dengan darahmu. Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan. Ingat Yesus akan menolong kita. Pratikan ini dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami perubahan. Setiap hari akan seperti Tuhan Yesus. Wow. Beginilah kerja Allah Yesus. Di dalam setiap hati orang yang percaya. Apalagi dosa kita. Oh Tuhan. Tanganku ini mau ku tampar suamiku. Mau ku tampar istriku. Tuhan sudah bangkrut aku Tuhan. Kau partnerku kok di hatiku. Tuhan tolong Bapak. Supaya aku mencintai istriku. Ini doa seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan. Begini kerja iman di dalam hidup kita. Kristus tidak jauh. Tidak juga sejauh doa. I don't like this statement. Yesus itu bukan sejauh doa. Yesus itu right there in your heart. Ada di dalam hatimu. Menemanimu sepanjang jalan. Dia partnermu engkau mampu bersama Tuhan Yesus. Mari kita menyadari bahwa kita yang percaya Yesus. Yesus itu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Ingat ya. Seseorang yang mencintai itu selalu di dalam hati. Pacarnya di Amerika. Dia bilang aku mencintaimu. Sekalipun kau jauh di New York sana. Tapi kau dekat di hatiku. Dan ketika Tuhan mengatakan aku mencintaimu. Dia mati untukmu. Dia berkorban nyawa untukmu. Bukan hanya itu. Dia tinggal di dalam hatimu. Wow. Luar biasa kuasa Injil. Luar biasa kuasa Yesus. Yang bisa merubah hidup kita. Benar. Kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Dokter tidak bisa merubah kita. Nasihat orang tua tidak bisa merubah kita. Hanya Kristus Yesus ada dalam bisnis merubah manusia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus. Dan pengorbanannya. Untuk dosa kita. Dosa LGBT kita. Dosa kecintaan sesama jenis. Kita percaya dia mati di kayu salib. Untuk dosaku itu semua. Mujijat akan terjadi. Kita akan diciptakannya baru. Kita akan dibenarkannya. Kristus tinggal di dalam hati kita. Kiranya berita baik Injil ini. Boleh dimiliki oleh kita semua. Apakah engkau ingin diubah? Ini pertanyaan. Untuk kita secara pribadi. Jika iya. Maka percaya. Dan buka hatimu. Miliki iman. Kalau Kristus mati berkorban. Untuk dosa LGBT itu. Dan Yesus bertanggung jawab. Sampai akhir hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan.